Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya, akhirnya Yang ditunggu-tunggu Hyundai Stargazer Facelift Dipastikan akan meluncur di Indonesia Pada minggu depan Iya, kepastian ini sudah didapatkan Karena Hyundai sudah menebar undangan resmi Kepada berbagai redaksi Terkait peluncuran mobil terbarunya Yaitu Stargazer Facelift Dan juga akan memperkenalkan varian baru Yaitu Essential pada pekan depan Dan tentu Stargazer baru ini akan hadir Jauh lebih baik dibandingkan dengan Stargazer yang ada saat ini Lalu apa aja sih Ubahan-ubahan pada Stargazer baru Berapa dengan harganya Serta kapan tempatnya Mobil baru ini akan diluncurkan Dan bagaimana dengan info lengkapnya Mau tahu dengan jawabannya Oke Langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke, berikutnya Bicara soal waktu peluncuran Ya, seperti yang telah disampaikan PT Hyundai Motor Indonesia Atau HMID dipastikan Bakal meluncurkan Stargazer Facelift Dan memperkenalkan varian baru Yaitu Essential Pada pekan depan Tepatnya Pada hari Senin 17 Juli 2023 Di tahun ini Hyundai akan meluncurkan New Stargazer Dengan berbagai pembaruan Termasuk memperkenalkan Varian terbaru Essential Tulis dari undangan Hyundai tersebut Kabarnya Varian Essential Akan menjadi Pengganti Dari varian Trend Varian ini Sudah dilengkapi Dengan beragam fitur Dan teknologi Yang hampir sama Dengan tipe Prime Atau yang menjadi Tipe tertinggi Dari keluarga Stargazer Tipe Essential Gantinya tipe Trend Peningkatan Lampu Sudah Full LED Seperti tipe Prime Grill Black Glossy Tidak sewarna body lagi Sudah Start-Stop Engine Dashboard Lebih Ceper Dengan aksen Piano Black Airbag Tambah jadi 6 titik Ada fitur TPMS juga Kata Tenaga penjual Hyundai Di Jakarta Selatan Belum lama ini Selain itu Terdapat juga Drive Model Yaitu Smart Eco Sport Dan Comfort Serta fitur keamanan Seperti VSA Atau Vehicle Stability Assist HSA Atau Hill Star Assist Dan Anti-Lock Braking System Tak hanya meluncurkan Varian baru esensial Rencananya Shinde juga Akan menyegarkan Varian Prime Varian tertinggi New Stargazer Akan mendapatkan Upgrade Yang cukup menarik Untuk menunjang Keamanan penumpang Dan pengemudi Kalau New Prime Pembaruannya Dari sisi RAM Sudah cakram Tidak teromol lagi Ada fitur Electric Parking Brake Dan Auto Hold Dashboard Lebih Ceper Dengan aksen Piano Black Glossy Tampilan asingnya juga Sudah ada aksen Piano Black Glossy Lanjut Tenaga penjual tersebut Wah luar biasa ya Mobil baru Hyundai Stargazer ini Nah Kalau menurut teman-teman Gimana pendapatnya Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oh iya Selain ini Ada juga loh Info bocoran harga Untuk Stargazer terbaru ini Serta Ada juga bocoran Detail desain Mengenai Stargazer baru ini Nah Buat yang belum tahu infonya Oke Langsung akan kami share Di segmen berikutnya Dalam video ini ya Oke berikutnya Bicara soal bocoran harga Dan besaran uang Tanda jadi Menurut termoniaga Dealer resmi Hyundai Di Bogor Pada 16 Juni 2023 Ia mengatakan bahwa Saat ini Pihak dealer Sudah membuka pemesanan Untuk Hyundai Stargazer X Konsumen Dapat pemesan Calon crossover baru tersebut Dengan biaya tanda jadi Sebesar 2 juta rupiah Booking fee 2 juta rupiah Harga belum keluar Tapi Estimasinya Seharga 320 juta Sampai 325 jutaan rupiah Kata permuniaga tersebut Dan Stargazer X ini Telah terdaftar Di pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direkturat Kementerian Hukum Dan Hak Kesesi Manusia Sehingga dipastikan Akan rilis Tepat waktu Yaitu di bulan Juli 2023 Tidak hanya itu Stargazer X juga Sudah terinci Dengan informasi Nilai jual kendaraan Bermotor Atau NJKB Bapenda Pemerintah DKI Jakarta Dan Dalam data tersebut Tercantum Tipe mobil KS X GLS 4x2 Automatic Dan KS X Top 4x2 Automatic Yang diduga Merupakan tipe Dari Stargazer X Kedua tipe itu Memiliki NJKB Sebesar 205 juta Dan 219 juta Lalu Bagaimana dengan Bocoran spesifikasinya Mengenai Bocoran spesifikasinya Berdasarkan info Dari Paramoniaga tersebut Dikatakan bahwa Akan banyak fitur baru Yang hadir Di Stargazer X Dan Terdapat pula Peningkatan Dari versi standar Jelas banyak bedanya Speaker Sudah pakai Bose Dan dashboardnya Pakai finishing black piano Kayak di kereta prime Katanya Selain itu Dia juga mengatakan bahwa Dashboard Stargazer X Akan lebih rendah Dibandingkan Dengan Stargazer standar Memang Dashboard ini Menjadi salah satu Keluhan Calon konsumen Karena dinilai Terlalu tinggi Dan mengganggu Visibilitas pengemudi Handbrake Jadi elektrik Sementara Untuk mesinnya dikatakan Masih sama Dengan versi standarnya Hyundai Stargazer Dibekali mesin bensin Smartstream G 1.5 liter Yang menghasilkan tenaga Sebesar 119 PS Dengan torsi maksimal 143,8 Nm Dan Selain ubahan-ubahan tersebut Bocoran desain juga Dapat terlihat Dari gambar Yang terbedar Di media sosial Dan Dari bocoran foto Yang beredar di media sosial Dari foto tersebut Kita telah bisa Mendapatkan sedikit bocoran Seperti apa Stargazer X ini nantinya Yang dimana Paling jelas Pelek Yang digunakan Akan berbeda Dari Stargazer Prime Maupun yang aktif Lalu Terlihat juga Tambahan bodi Di atas fender depan Dan belakang Yang berwarna hitam Tambahan bodi panel ini Memang kerap dilakukan Pada mobil bergaya SUV Di jaman sekarang Selain itu Kalau diperhatikan lebih detail Pada roda belakang Terdapat piston rem cakram Jadi kemungkinannya Akan ada peningkatan Sistem rem Dari yang tadinya Tromol Menjadi cakram Sedangkan Pada bagian bodi lain Mobil ini Telah ditutupi Dengan kain yang cukup tebal Indikasi ini adalah Stargazer Bisa dilihat Dari bagian depannya Yang cukup khas Unik Dan agak panjang Kemungkinan Sebelum gias diluncurkan Cuma harga Juga belum keluar Mari kita tunggu Akan seperti apa Tampilan Stargazer X Atau cross ini nantinya Yang pasti kehadiran Mobil baru ini Akan menamaikan Kelas LSUV Tiga baris bangku Yang akan langsung menantang Suzuki SL7 Toyota Rush Daihatsu Terios Sampai Mitsubishi X Pandercross Iya Jadi itu Beberapa bocoran ubahan Pada Stargazer X Yang dimana jelas tentu Ubahan-ubahan ini Akan menyempurnakan Kekurangan dari Stargazer sebelumnya Nah buat dia belum tahu Apa aja sih Kekurangan Dari syune Stargazer Yang telah dipasarkan Pada saat ini Yang dimana hal ini Mungkin Tidak akan ditemukan lagi Pada Stargazer terbaru Sehingga Stargazer Akan makin garang Dan mantap ya Oke Langsung kami share infonya Apa aja sih Kekurangan Stargazer Yang telah ada Pada versi saat ini Pertama Kekurangannya Datang dari komponen remnya Jika dibandingkan Dengan beberapa Kompetitornya Seperti Veloz Dan Expander Mereka Sudah memakai Sistem elektrik Parking brake With brake hold Akan tetapi Shinde Stargazer Diketahui Masih menggunakan Rem tangan Mode manual Sehingga Tidak ada fitur Brake hold Melihat dari fungsinya Sebenarnya Fitur tersebut Cukup berguna Untuk menjaga mobil Agar tidak mundur Saat berhenti Ditanjakan Atau jalan yang naik Kedua Dari sekian banyak Fitur modern Yang disajikan Shinde Stargazer Tidak memiliki Kamera 360 derajat Padahal Beberapa rivalnya Seperti Toyota Veloz Dan Daihatsu Zenia Tiba tertinggi Memilikinya Pada fungsinya Kamera 360 derajat ini Cukup berguna Untuk pengendara Karena Fitur tersebut Memungkinkannya Untuk melihat Sekeliling mobil Hal ini tentu Sangat memudahkan Pengemudi Ketika parkir Atau berada Di jalan yang sempit Ketiga Sesuai dengan namanya AC Double Blower Menggunakan kipas Atau putaran ganda Fungsinya Agar bisa menghasilkan udara Dan memberi kenyamanan Pengemudi Pada Hyundai Stargazer Tipe entry level Atau aktif Belum dilengkapi AC Double Blower Hal ini membuat Sebagian orang Pertanya-tanya Mengingat Mobil seperti X-Ponder GLS Dan Toyota Avanza Varian E Memiliki fitur tersebut Berikutnya Hyundai Stargazer Dibekali Ukuran velg Yang relatif kecil Yaitu sekitar 15-16 inci Berbeda Dengan para pesaingnya Yang menggunakan Ukuran velg 16-17 inci Dengan velg yang kecil Mobil ini terlihat Memiliki ground clearance Yang cukup rendah Sebagai menyebut Ground clearance Hyundai Stargazer Hanya 185 mm Angka tersebut Cukup rendah Jika dibandingkan Mitsubishi X-Ponder 25 mm Dan Toyota Veloz 205 mm Terakhir Material dashboard Mobil ini Masih menggunakan Full plastik Sebagian orang Cukup menyayangkan Hal ini Karena Hyundai Stargazer Sendiri Memiliki desain Dashboard yang menarik Melihat para rivalnya Seperti Velos Dan X-Ponder Mereka sudah Dibekali soft touch Pada beberapa bagiannya Oke Jadi itulah Info Update Untuk Stargazer X Atau Stargazer Cross Oke Masih belum nonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan juga Untuk subscribe ya Oke Stay tune At my channel See you next video Sampai jumpa